Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi stakeholder dan konsolidasi internal di salah satu hotel di kota Serang Rapat ini bertujuan untuk melancarkan proses pilkada Kabupaten Serang di tengah masa pandemi COVID-19 Dalam rapat ini dibahas mengenai indeks potensi kerawanan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang juga teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPS Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Serang serta jajaran PKK seluruh kecamatan di Kabupaten Serang TNI Polri, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, dan Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Serang Rakor yang digelar selama 3 hari ini dengan resumber berbeda Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Asyar mengatakan Kegiatan ini diinisiasi oleh KPU Kabupaten Serang Diharapkan dengan dilakukannya rapat koordinasi ini bisa mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati Serang yang lancar aman dan sehat sosialisasi-sosialisasi ini kan akan lebih bagus apabila seluruh warga masyarakat kita libatkan dari elemen organisasi, pemerintahnya, keamanannya semua kita gabung bahwa menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Serang ingin membangun sendiri dengan seluruh stakeholder baik TNI Polri, baik pemerintah, baik masyarakat semua kita ingatkan bahwa ini hajat kita bersama mari kita susahkan bersama Diharapkan pula peran semua pihak dalam mensukseskan Pilkada di tengah pandemi COVID dengan tetap menerapkan protokol kesehatan menjaga kondusivitas dalam gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 dari Kabupaten Serang, Tim Liputan TRTV melaporkan